Yang membesar meski harga hewan potong sapi dan kambing mengalami lonjakan harga tidak menurutkan warga Medan Sumatera Utara untuk berkurban. Sementara di Tabanan Bali, pemotongan hewan kurban diawasi oleh petugas dinas peternakan untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit. Puluhan warga berkumpul di Masjid Al-Muhtadin Medan Sumatera Utara untuk melihat proses pemotongan dan menunggu pembagian hewan kurban. Tiga ekor sapi dan dua kambing yang dikurbankan hari ini, rencananya akan dibagikan ke 450 warga di dua lingkungan di Kelurahan Pekan Labuhan. Meski harga hewan potong sapi dan kambing mengalami lonjakan cukup tajam, namun antusiasme wawah syarikat dalam berkurban tetap tinggi. Di Tabanan Bali, pemotongan hewan kurban diawasi oleh petugas dinas peternakan untuk memastikan hewan kurban yang dipotong bebas dari penyakit. Sedikitnya ada tujuh ekor sapi dan sebelas ekor kambing yang dipotong hari ini. Daging kurban ini dibagikan untuk fakir miskin dan umat non-muslim di lingkungan masjid setempat. Tim Liputan MNC Media memberitakan.